Haji Matromli adalah wakil Bupati Tangerang periode 2018 hingga 2023. Haji Matromli merupakan seorang putra asli kelahiran Tangerang, 5 Mei 1972, yang mulanya hanya bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun takdir berkata lain, usaha yang sudah dirintisnya sejak tahun 2002 terpaksa harus ia tinggalkan. Setelah periode pertamanya menjadi anggota Dewan Usai, Matromli kembali mencalonkan diri untuk melanjuti periode keduanya di DPRD Kabupaten Tangerang. Lagi-lagi, nasib baik menaungi Matromli yang mendapatkan suara terbanyak dari daerah pemilihannya. Bahkan, dalam periode keduanya itu, Matromli didapuk menjadi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, masa jabatan sebagai Ketua DPRD saat itu tidak dituntaskan Matromli hingga akhir periodenya. Hanya 4 tahun memimpin DPRD, Matromli kembali mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan mengundurkan diri untuk mengikuti kontestan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang. Dan hasilnya, Matromli akhirnya dilantik menjadi Wakil Bupati Tangerang untuk mendampingi Ahmad Zaki Iskandar pada bulan September 2018. Kedua orang tua saya, kedua orang tua saya sudah tidak ada semua, sudah meninggal. Yang laki-laki tahun 1997 meninggal, orang tua saya, kemudian yang perempuan tahun 2021. Saya sekolah SD di SD Sindang Sono, Kecamatan Pasar Kemis. Kemudian melanjutkan sekolah SMP, Jang SMP. Waktu itu saya bukan di SMP, tapi di sekolah di Sanawiyah. Sanawiyah Negeri Tangerang Alhusna. Kemudian masuk lagi di SMA. Kalau di SMA, sebenarnya saya tidak ada punya cita-cita. Masuk di SMA, masuk sekolah, kuliah, dan lainnya. Nah, kelanjutannya, saya sebenarnya pada waktu itu menikah dengan istri saya yang sekarang. Saya bergerak usaha. Usaha dalam arti punya, walaupun sekarang apa ya, punya perusahaan lah. Punya perusahaan kecil. Saya perusahaan kecil, walaupun memang karyawannya kurang lebih ada 60-an. Ya kan, bergerak di bidang limbah industri saya. Kurang lebih sekitar hampir 15 tahunan lebih, kurang lebih. 15 tahunan, singkat cerita, pada waktu itu saya memang ditawarkan oleh Bupati Tangerang yang pertama Pak Haji Ismet Iskandar saya suruh masuk ke partai politik. Pada tahun, singkat cerita aja ini, tahun 2009 ya. 2009 ya, 2009 saya masuk ke partai politik calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Ya, tahun 2009, 2009 berarti 2014 ya. Alhamdulillah saya mewakili DAPIL 1 dari sembilan kecamatan terpilih. Pada waktu itu saya berdampingan calon di DAPIL 1 itu dengan anaknya Pak Haji Ismet Iskandar, Ibu Intan. Dan terpilihnya dua-duanya. Ibu Intan terpilih jadi Anggota Dewan Kabupaten Tangerang dan saya juga terpilih jadi Anggota Dewan Kabupaten Tangerang. Singkat cerita, dalam perjalanan selesailah jadi Anggota Dewan 2014, saya nyalon lagi di ceritanya. Di 2014, periode 2019. Saya nyalon lagi. Alhamdulillah terpilih dengan suara terbanyak DAPIL saya. Dan saya diberikan amanat oleh DPP memimpin lembaga legislatif.